Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Curse Mansion Dimana kemarin itu terakhir gue berhentiin pas Gue disuruh go away, terus habis itu ya berarti bagian bawah alias lantai 1 Itu udah ke-explore semua Mungkin ya nanti kita mesti explore ulang lagi kalo memang udah saatnya Dan sepertinya kali ini gue bakalan naik ke lantai 2 dan explore daerah situ Soalnya ada beberapa tempat yang bisa kita masukin ke sana Dan ada lorong panjang juga yang sangat gelap itu Kita cari tau aja apa yang ada di dalam sana Kayaknya kita langsung masuk ke game aja ya Yuk Sini dulu, kiri dulu deh Eh, kok ada disini? Armournya jatoh Apa ini disini sebelumnya? Oke, berarti kayak gue mesti cek-cek ulang nih Atau enggak? Eh ini juga Broken Sebelumnya hancur enggak sih? Gue lupa Apa gue ganti baju ya? Coba ganti baju Ganti hari Ganti baju Eh enggak ganti hari sih ya Soalnya ini udah part kedua gitu Kita coba pake baju yang merah Bener-bener kita ketemu baju lain sih Jadi Tiap video Bajunya beda-beda Bentar Nah sama ini Disuruh go we Belum saatnya kemari ya Hah? Hmm? Gue masuk sana Keluarnya sini Coba Mana nih? Belum ada yang ngusir Hah? Kok Tempatnya beda Tempat sebelah mana ya? Oh ini kan yang Ini yang bawah Lantai 1 Iya kan? Tuh Hmm Oh iya Ada dining Dining room ya Belum dicek ya Dining room deh Gue juga udah bawa Itunya kan Apa neng ya? Undangannya Kita cek-cek dulu Hmm Ini lukisan apaan? Kok semuanya gelap? Ya mungkin Emang tipenya Lukisan gelap gitu kali Itu quiet Eh apa? Quiet lagi Itu outside Hmm Gambar apa ya? Kok gak bisa liat apapun Semuanya gelap Dan gak ada suara apapun Dari luar Oh mungkin ini kali ya? Kenapa sih Si developernya Gak mau ada Scoring music Atau Suara apapun Mungkin Mungkin Oke Kita kemari dulu Atau ke atas dulu ya Hmm Oh Oh no Tadi itu berubah What? Apa ini Gramophone? Aku gak suka musiknya Ini Bikin perasaan Gak enak gitu loh Oh ini tempat save Oke Kita save Nah Oh no Gue sini dulu deh Gue sini dulu deh Ini sama ya Oh ini yang tadi Golden light armor Apa ini terbuat dari Mas Murni Ada gambar nih Ya gambar lukisan Somehow ini Ini bikin aku rindu Sama mamahku sih Aku harus cari jalan keluar Oke Ini sepertinya lukisan keluarga Apa mereka pemilik dari rumah ini? Oh Oke Gak barang langsung berubah gitu Kayak apa ya? Kayak gue pernah nonton horror Yang kayak gini Ju on bukan sih? Tadi ada yang jatuh lagi Nah ini nih Looping nih tadi nih Kita save dulu deh Musiknya jadi rusak loh ini Atas dulu atau bawah dulu? Atas deh Apa ini? Ini toilet Kursi apaan ini? Ketawa Gak keluar kepala kan ya? Ini deh tadi gue Ngedengar suara Bugbook-bugbook Gak tau itu dimana sih Ya terlalu banyak ini Apa? Armor ini Yang bahaya tuh nanti Kalau mereka hidup Kalau mereka hidup gitu loh Oh Atau ini sama aja ya? Muter-muter aja gitu Coba Coba Hmm Musiknya makin ancur sih Eh Kenapa ada pohon mati disini Oke ada anak-anak Kita coba ikutin Mana deh Harusnya sih ke atas sini Apa ini alasan yang dikasih File segini banyak ya? Coba deh Dari mana lagi ya? Lupa gue Gini caranya apa? Gue stuck nih Oh enggak Ini yang tadi Tapi kan sebelumnya tadi gue Kesitu Gak kayak gitu Oh ini yang sebelumnya ya? Gue coba ke kiri dulu Ini coba ke bawah deh Oke Atas bawah sama ya? My friend Atau Itu nama aku ya? Ya mungkin itu temanku Oke Ini membingungkan sih Gue harus kemana ini? Hmm Ada patung yang Keliatannya menyeramkan Oh keluar darah Ada langkah kaki Gue enggak tahu dari mana Apakah itu suara Mereka datang Ikuti aku Oke Kita suruh ikutin dia Kayak anak sekolah ya Seragamnya tadi Eh pakaiannya Kayak pake seragam sekolah Gue coba Save baru deh Dan kita ngikutin hantunya dulu deh Ada suara Oke Ini tinggal satu kursinya Hantunya ke bawah sini Ke bawah lagi Eh gue save dulu Eh tadi ada hantunya ya Enggak ada Oke Pohonnya jadi berakar Berakar Beritulah Kita coba ke bawah lagi Musiknya makin lantang Nah ini nih Ceweknya ini Sepi ya Ya mungkin itu mau ngegambarin Kalau lingkungan ini tuh Bener-bener sepi sih Makanya gak dikasih musik Sama sekali Kita masih ikutin hantunya Wah ini dikerjain atau gimana? Kok Muter-muter sini mulu Nah sama aja Tapi Air mancurnya udah rusak tuh kayaknya Gak berfungsi Ini di kegelapan gak ada apa-apa kan Oke ini beda Ada yang jatuh lagi Sebenernya perlu gue save gak sih? Oh Ini ada atas ada bawah ya Kalau kita gak ngikutin hantunya Bakalan kayak gimana ya Tapi yaudah lah Kita main bener aja Ngikutin Si spiritnya Ini kita Kayak dikerjain Dari puter-puter Night armor lagi Tapi kali ini dia megang Kapak Atau memang dari awal Megang spear Cuman karena dari Tampak dari depan aja Ini gak mungkin dong Raja terakhirnya Ngelawan Ini gue save di Baru deh Raja terakhirnya Ngelawan Knight armor Kan gak mungkin kan Ada banyak buku Bisa duduk gak? Gak bisa Yuk kita naik Ada apakah disini? Oh ada tiga Bocah Hantu ya It's coming Akan datang Darah itu akan datang Dia akan meninggal Yes Dia akan mati Seperti kami Ya Seperti kita semua Oh ini yang Tadi ya Hati-hati Yang itu Punya Celengan babi ya Hmm Kayaknya Dia ada di pihak kita ya Ada apa dengan rumah ini Sebenernya Rumah ini tuh seperti Labirin yang Gak Tiada akhir gitu Aku gak bisa nemuin Jalan untuk kembali Yang mana Tadi pas Awal-awal aku lewat itu Oke ada Jejak darah lagi Ini yang ngurangin Energi kita nih Oh no Darah-darah itu lagi Kayak Kayaknya sih gak boleh Ada di dekat dia Ayo lari Oke kita lari Oh ini ada si Itu hantunya yang Ngasih petunjuk ke kita Oke kita Ngikutin hantunya dulu aja Gak usah berpikir apa-apa Supaya kita bisa Kabur Aduh Tidak kejenak Nyangkut lagi Ngulangnya deh mana ya Oke Oke saya terlari lagi Sabur Tadi gue nabrak itu Armor tuh Eh Kemana dia Oh Itu pintu atau lemari Oh pintu Oke Mengganggu sekali ya Dia sudah pergi sekarang Siapa kamu Udah tenang aja Aku temen kamu Nih nih Ini gue suka deh Gambaran hantunya deh Sama yang anak kecil tadi Tapi pas gambar yang orang ini tuh Gue kurang demen Gak tau kenapa ya Apa karena coloringnya Coloringnya tuh lebih bagus yang hantu Mungkin Oke Tapi dia gak ngasih kita petunjuk nih Oke Banyak Peralatan Perak ya Kita cek-cek lagi Apa tadi Gak tau Oh idung Karena terlalu berdebu ya Oke Gak ada yang bisa dibuka Sepertinya Oh kita ada di storage room ya Coba Kalau storage room itu ada di Situ ya Padahal tuh bukan labirin ya sebenernya Tapi Kenapa terasa muter-muter banget Hmm Ini atau Oh ini yang mesti di combine Oke oke Sip Apakah kita udah aman untuk keluar Mungkin aku harus tetap jaga Pintu ini Supaya gak tutup Oh jangan-jangan kemari nih Ini ada cegokan gitu Bener Lagi-lagi gelap banget Oke Kok ada Tulang-tulang dimanapun Apakah mereka terjebak di dalam mansion ini Oh Sorry 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 Aku gak bermaksud untuk Menghancurkannya Oh Ini Oke Gila masih ada ya Kenapa ini terjadi pada aku Oke Itu Aroha-roha apa ya Oh udah di 4 sisi gitu ya Jangan-jangan Jangan kemari Tolong Seseorang tolong aku Wah Baunya Baunya lagi Bunyinya tidak enak ya Satu lagi Seseorang tolong aku Ini dingin banget disini Aku ngantuk Hmm Satu ini bakalan bergabung dengan kita Kamu gak bakalan bisa keluar dari sini Itu akan menghampiri kamu Aduh aku ngerasa pusing Hmm Jangan tidur Jangan tidur Oh ini Si roh baiknya ini ya Belum tau gue namanya siapa Oh kamu Yang sebelumnya ya Siapa kamu Kita gak punya waktu untuk berbicara Pesta itu akan Segera dimulai Pesta Pesta apa Datang aja ke Borum The ball Maksud kamu Tunggu Oke Oh ini tempat tadi ya Yang Tengkorak-tengkorak tadi ya Tapi disini ada dua pintu nih Ini pintu bukan sih Oh Pintunya gak mau kebuka Ini juga ada pintu Tapi kekunci Apakah harus balik lagi ke situ Coba deh Tiba-tiba ganti Tempat Sepertinya ini dining room Iya Makan malam akan dimulai pertama kali Makan malam Tapi kenapa kamu gak mau jawab pertanyaan aku sebelumnya Siapa dan apa kamu Apakah kamu salah satu dari roh Yang tinggal di rumah ini Tapi kamu sepertinya berbeda dari yang lain Percaya pada aku Aku gak punya Amarah apapun Ke kamu Tujuanku hanya untuk membantu kamu Kamu tahu Cara untuk keluar Iya aku bakalan nemuin jalannya Oke Jangan mengacau kali ini Oke kita cek-cek dulu Painting ini Apa? Painting lagi Lukisan ini menarik juga Oke Gak apa-apa Fireplace Oh itu suara dari apinya ya Kita dapat lilin Oke Kita cek-cek dulu Ini surat undangannya Kunci dan surat Cek-cek Oh ada Tadi gue pikir suara gue mati Empty Empty Oh lukisan wanita cantik Terus ini peta dunia kah? Oh Iya ini peta dunia Kenapa dia bilang kayak gitu? Oh Oh ini nih Yang bisa di combine ya? Coba-coba Eh gak bisa Oh ini map Lantai dua Master room Study hall Meeting room Terus Kita di dining room ya Berarti kita harus ke ballroom Itu ke kanan Kanan berarti ke situ ya Ke tempat tadi gue dateng dong Eh Oke Ya Ya bukannya gue harus ke situ ya Ini gue save di Satu deh Hmm Apa kemari ya? Do not enter It's a trap Untung gue udah save loh Ini Game bisa Mengkoleksi kematian sih Mengkoleksi kematian Hmm Gue udah dapet banyak kunci sih Cuman Bentar Guest room number two Oh ini Oh Wih Dapet pakaian lagi Oh enggak Ya gue pikir dapet pakaian Jangan Ada catatan aneh Eh Apa tuh? Oh gue pikir gue mati Oh Hah Itu Gue Apa itu? Vision Kamu enggak apa-apa Iya Kok cuman kayak dapet penglihatan gitu loh Kamu tahu sesuatu tentang itu? Aku Enggak terlalu ngerti sih Mungkin itu seperti Indikasi bahwa kamu Sudah dirasuki spirit Banyak banget spirit di rumah ini Dan ketika kamu Transverse terlalu lama Sama mereka Kamu bisa terpengaruh oleh kebenciannya Apakah itu punya efek negatif ke diriku? Manusia adalah Makhluk yang bisa beradaptasi Jadi ya Tetap kuat dan Jangan sampai itu mempengaruhi kamu sih Apa tuh? Dinner akan segala dimulai Dan Kita akan ke Dining room Kenapa? Aku harus datang Iya Kamu harus mengalaminya Oke Gue gak tau sih ini gunanya apa Duduk itu Eh Eh jangan tidur Oh no Hampir aja Dia nyaman Ini gak ada Pakaian nih Gue gak punya pakaian buat Hari berikut ya dong Oh Rame banget sih ini Tau lah Nggak bisa diapain juga Kita ke Dining room Seharusnya Ini apa nih Please present your invitation letter Kita harus Naruh Oh Kayaknya Oke Pintunya langsung terbuka Oke Pestar loh Uh Halo kak Udah lama Ayo masuk Aku kenalin ke Orang-orang Apa hubungan kita Sama mansion ini Sebenernya Ah Vision itu datang lagi Siapa dia? Oke Bergerak sendiri Kursinya Kayaknya sih Gue harus duduk disitu Harusnya sih Semua masih sama ya Oh bener Aku gak bisa Oh Gue pikir musik Ternyata dia lagi berusaha untuk Keluar dari kursi ini Apa nih Cairan hijau Dari mana Dari mana semua makanan ini datang Eat Atau enggak Eee Yes Mati ini Yang seberangnya dia kok gak habis Gak dimakan malah Meat Yes Kita makan-makan aja lah Iya deh Seberangnya gak dimakan Kenapa ya? Oh Energi kita berkurang No 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 Barunya Adar gue Kita masih gak bisa lepas Dari bangku kita Oke Akhirnya bisa Akhirnya aku bisa Ngegerakin kursinya Apa ini semua? Oke Bolnya bakalan Mulai Kita bisa Masuk Ke ruangan selanjutnya Mereka bakal Lihat kamu kayak Salah satu dari mereka Mereka bisa Kasih tau kamu Apa yang terjadi Disini Ketirin aku Oh Jangan-jangan Seberang dia ya Gelap sekali Oh kita bisa jalan-jalan Bisa ngobrol Apakah kamu udah Menyapa Anaknya Markis Iya dia Sebelumnya Sama kita Tapi sayangnya Dia harus nemuin Tamu lainnya Oh sayang banget Aku pengen Menyapa dia Padahal sekali Ayo Mudah-mudahan kita Ketemu lagi dia Nanti Bisa ketemu Sama dia lagi nanti Markis ini Apa sih? Marky Oh Nobleman Gitu Nobleman Kayak yang mulia Gitu lah Anaknya Yang punya Mansion ini Berarti ya Coba kita Ngobrol sama Yang ini Udah lama Sejak Si Marky ini Mengadakan Acara pertemuan Seperti ini Iya memang Dia salah satu Dari mereka Aku pikir Dia akan merendah Beberapa waktu Iya kok Dia ngelakuin itu Di aktivitas Dia yang sebelumnya Kan dia gak Menunjukin Pergerakan apapun Tapi sekarang Dia tiba-tiba Muncul ke publik Apakah itu artinya Apa Terus ini ada lagi Gaunnya dia Sangat cantik ya Aku denger Itu dijahit Atau dibikin Sama Orang terkenal Gitu lah Uh Kesel banget Terakhir kali aku pengen bikin Satu Yang kayak gitu Aku mesti nunggu Tiga bulan Dia pasti udah melakukan sesuatu Ya memang Kayak orang-orang Gatau dia aja Banyak keluarga Yang udah Menghadapi kematiannya Karena udah Melawan dia Oke Dia ini siapa ya Oh ini ada orang lagi Marques itu punya Koleksi-koleksi unik Aku denger Dia Tertarik sama Sesuatu yang Magis Atau tahiyul Gitu Dia bilang sih Dia penasaran ya Tentang Hal tersebut Secara general Emang dia gak tau ya Kalo Gereja itu Membenci Hal magis Dan Apa Dunia sihir Gitu Sini Atau ke atas Gue coba Ke Aduh Gue kesannya Kalo kemari Itu kayak Kayaknya Ini pintu Tuh bakal Eh Gue malah kemari Kamu udah makin tinggi ya Sejak terakhir Kali kita ketemu Ini udah lewat Beberapa tahun kan Sekarang Kerjaannya apa Aku Butuh Kamu untuk Membunuh Suamiku Oke Hantu ini Mereka beneran Ngadain Pesta Apakah semua ini Terjadi di masa lalu Apa Gapapa Kalo aku Bergabung Dengan mereka Hati-hati ya Kalo mau Ngedance Gue balik dulu Soalnya Kayaknya Main event Kayak gue Pengen cek dulu Siapa tau Kita bisa Ngecek Ngecek Oh Ini sini Oh Oke Berarti Memang bener Harus kemari Tapi Kenapa Gue gak bisa Nge-save Disini Dan Gue gak bisa Komunikasi Sama mereka Kecuali Kayaknya Sama mereka Coba Oh iya Berarti yang tiga itu Harusnya bisa Makanannya enak sih Tapi aku kayaknya gak mau nyentuh deh Aku denger Markus tinggal Sama Ponakan ya Iya Keluarga dari kakaknya itu Meninggal Karena kecelakaan Kecelakaan Iya Kecelakaan Karena sesuatu yang gak diharapkan itu Makanya dia harus Merawat rumah ini Oh sayang banget ya Oh ini sama Oke Ini ada orang nih Gumpet Aku udah terlalu capek Sama semua ini Tinggalkan aku sendiri Oh ini tuh Ada gun yang awal ya Yang Pas pertama kali kita mainin game ini Makanan disini enak-enak Bawain aku lebih banyak lagi dong Ini dia lagi makan tadi Ini bocil Bisa diajak ngobrol Gak bisa Iya gak bisa Kayaknya pianonya itu main event Halo Enjoy ya party ya Kenapa dia menari dengan Perempuan itu Apakah dia Selingkuh dari aku Oh no Hantu ini Sepertinya Terlihat Gak asing Oh Ini diri kita ya Ya tau gitu Gue ke sebelahnya dulu Hah Kamu mau aku Berdansa dengan kamu Oh no Ini yang kita disuruh hati-hati ya Hmm Hati-hati karena ini Oke 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 Ah Oh Oke 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 Paham 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 Gue kira tuh Setelahnya baru dipencet Oke Menarik juga Ada mekanisme kayak gini Wah boleh boleh Tapi gue udah salah dua kali lagi tadi Mudah-mudahan sih gak apa-apa ya Ya tuh gue gak sempet Ngobrol sama dia lagi Apakah Memang harus kesitu kayaknya sih Tapi gue pengen coba Ngecek piano Kan lu udah liat itu Sebelumnya Eh Bukan Itu mah Flashback ya Oke library kah Oh Apa ini Apa ini Hah Gue gak bisa gerak loh Ayo Semangat-semangat Apa sih bahasa Indonya Gue lupa Gue kenapa ngerti bahasa Jepang ya Apa yang terjadi Mereka mulai Menargetkan kamu Target Yang kamu ngomongin itu apa sih Jangan khawatir Aku Akan Tunggu Aku gak Gatau sih dia siapa Tapi Dia sepertinya tidak terlihat berbahaya sih Apa yang harus aku lakukan sekarang Oke kita bisa explore Dream Identity Apakah ini semua mimpi Oke gak ada yang bisa di cek Ini info-info doang Atau ini penting Apakah bisa balik lagi Bisa loh Tapi udah gak ada Siapa-siapa sih Ya udah kita kelarin Dalam dulu deh Mythical Beast Oh Full Moon Ada hubungannya sama Bulan Purnama juga Eh Pencet Oke Kok tiba-tiba gak bisa gerak tadi Threat Ini pokoknya ini banyak Voket-voket gitu lah Another Dimension Wah kalau ini petunjuk sih Gue agak menyesal yang gak Gue baca ya Baca sih tipis-tipis Heidel and Medium Oke Kayaknya itu buat Achievement Mudah-mudahan aja ya Gak berguna ya Ini ada dua pintu Kanan-kiri Gue selalu pilih kanan dulu Berarti Sini Kiri Harus kemana kah gue Oh ini tempat baru nih Redberry Buat AK Sangat rapi ya Nyusunnya Dapurnya Jadul Apakah ini makanan Ini ada pisau lagi Siapa tau ada Hantu Yang nyariin pisau Kayak kemarin Oh Ada jumpscare Enter Siapakah dia Lady in red Jumpscare nya sih Gak lebih ya Menurut gue Dan gak terlalu Mengganggu Juga Hmm Yah Oh Tapi kayaknya kita gak punya Pintu apa Eh pintu Kunci apapun deh Ya gue juga gak tau Itu ruangan apa Males juga Gue ngecek Satu-satu Jadi Mendingan Kita explore Lagi aja Toilet Toilet kayak ini Tadi kitchen Oh iya Toilet Dimana Dimana ngeliatnya Emang Kok gue Merasa Tidak pernah melihat Oh no Ini makin Luas ya Goblet Kenapa Kenapa ada orang Naruh Goblet Sembarangan Disitu Goblet Ini gue yang lewat Atau Gimana ya Tadi Perasaan gak dikasih Petunjuk apa-apa deh Oh ini Lewat yang jalan Kemarin Yang Gak boleh itu ya Yang go away Go away Itu Oke ini tempat Baru lagi Kita ke Basement Harusnya Luas juga ya Buat apakah Lilin-lilin itu Oke kita bisa Move Ini Tumpukan Apa Kotaknya Yah Gak bisa Kan dia Tadi taruh Sini Gak mungkin Gue Kemana-manain Culang lagi Belum bisa nih Ini Ini Di kunci Gelap-gelapan lagi Kunci juga Akhirnya ada tempat Ini gue Save Di Yang kedua Eh Kebuka Dia gak tau Itu ya Ini Playing room Ada Ini Main kartu Ada dart Ada Chess Ya ini Kayaknya Playing room Oke Gak dapet Apa-apa Eh Oh gak Itu Memang Kedep Kedep Do Gue pikir Ada apa Gitu Gue coba Ke bawahnya Dulu Baru Ke atas Itu Oke Berarti Ke atas Tembusan Tembusannya Sini lagi Sini Udah gue cek Belum Oh Belum Baju Doang Baju Ya gak Gak dapet Teddy bear Hm Ngeliatnya Bikin aku Rinding Kenapa Emang Oh iya Cek dulu Ini kamar Seba Guest room Number 3 Oh gak Bisa Baca Dan Dikunci Juga Masih Hujan Loh Ini Udah Don't Enter Do Enter Oke Gerak Sendiri Oh Kemana Kita Stay Away Wih Ditolongin Kita Oh ada Biru Merah Gitu ya Dit Apa 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 dia Udah ngejar Mereka Oh Masih Dikangguin Kita Bentar Kita ambil dulu Meeting room key Oke Oh no Gue belum save No Gue belum save Kenapa gue gak save dulu Untung aja Dia gak bisa masuk kemari Oh itu kamu Bisa gak kamu gak ngeagetin aku lagi Jangan biarin Makhluk tersebut Nangkep kamu ya Tetep aja kabur Teruslah kabur dari dia Untuk sekarang ini Udah Gitu dong Oke Gue coba Save dulu Dan tadi Kita dapet kunci Meeting room Which is Meeting room Itu ada di Eh salah Oh Ini jumpscare Meeting room Second floor Oh Oke oke Mungkin ya Kalau kita udah terlalu lama Di beberapa tempat Itu bakalan ada Jumpscare Mungkin Eh meeting room Situ dong Ini Sini Oke Oh Iya ada orang Oh ini Seinget aku Aku udah ngunci pintunya deh Cerah kamu buka Gimana ya Aku Se Gak Gak mungkin Seseorang Se Se Sehantu Ngejatuhin Kunci Ini Jadi Itu kenapa Oke Aku paham Jadi kamu udah Ketemu sama mereka ya Iya Kamu orang kan ya Apa aku terlihat Seperti Hal lain Menurut kamu Eh Enggak sih Cuman Semua orang yang aku temuin Disini tuh Sangat Misterius Apakah kamu yang punya rumah ini Sayangnya bukan Aku Tebak Kamu tuh terjebak Di dalam sini ya Oke Namaku Amber Dan kamu Oh Rose Rose and Amber Oke Nama kita Rose ternyata ya Aku udah Coba cari Jalan keluar Tapi semuanya tuh Nggak bisa Dilewatin Gitu lah Pasti Soalnya Mansion ini kan terkutuk Santai banget ya Ngomongnya Terkutuk Maksudnya apa Pemilik dari mansion ini tuh Sepertinya Orang yang sangat Aneh Kamu bisa menemukan Buku tentang Hal-hal magis Sihir Iblis Dan ritual-ritual Serta Barang-barang Jenis-jenis lain Setelah membaca Semuanya Aku simpulkan sih Kalau ada ritual Pemanggilan iblis gitu Di dalam mansion ini Dan Banyak nyawa yang udah Dikorbankan Demi menjalankan ritual tersebut Eh Kepencet Lebih jauh lagi Arwah mereka tuh Terperangkap Di dalam mansion ini Dan Nggak bisa kabur Apakah kita juga Akan terperangkap Di dalam sini selamanya Ya kayaknya kita bisa Nyelesaikan Kutukan-kutukan ini Dan Mengembalikan mansion ini Ke Asal Kita bisa Caranya Nggak terlalu yakin sih Tapi Aku baru aja ingat Beberapa metode Yang belum aku coba Apa tuh Tapi aku lupa Buku mana Aku coba cek Buku-buku di dalam ruangan ini Kamu bisa cek Buku-buku yang ada di Perpustakaan Mereka ada di Bagian bawah Dari Rak yang kedua Rak kedua Rak kedua dari bawah ya Bookshelf itu ada di Lantai atas Oke Berarti kita bagi Kerjaan ya Oh ini ya Buku-buku Demonic-nya Oke Cluenya cuma ada itu Jadi kita ke Library lagi Even Black Rose Oh ini ada safe Gue safe disini aja lah Ternyata si Perempuan ini baik ya Ini ada globe Ada apa nih Home map Mapnya Apa nih Belum ngerapiin Lemarinya dia Ada lab Eh lab Map Basement Oke Benar playroom ya Yang waktu itu Waktu itu Yang tadi Sekarang kita ke Library 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 itu Dining Belakangnya Dining room ya Kok Tempat bukunya Ada di atas Sini Bukannya di bawah Gue belum Ngecek-cek Sini sih Wow ini bisa Hmm Oh jalan-jalan Ini Bukan library Dia kayak Keinget-inget Masa lalunya Dia gitu ya Oke Bukan disini Ternyata Hmm Lukisan apa ini Tidak Aku gak boleh ganggu Lukisan ini Oke Ada map lagi Gak ada Oh Sini Nembusnya Oke Ke library Kalau gue Tidak Salah Oke Bener Kita disuruh Nyari buku Apa dah Oh upper ya Di atas Berarti Harusnya sih Ada Tanda merahnya Coba Oke Kelu di library Ini udah bener Tinggal Yang mana Aja sih Dia bilang Cuman Rak Kedua Dari bawah Tapi kan Raknya Banyak ya Kerja Dua kali Ini gue Dia itu kan Harusnya Dia di atas kan Tapi tadi Gak ada apa-apa Gue cek Apa gue kelewat Coba Bentar Kalau ngikutin Cluenya kan Di library Terus Dua Era kedua Dari bawah Sama Dia itu ada di atas Bagian atas Eh Ini beda Ini beda Lah kok ada Tadi gak ada Aneh Yaudah kita balik Tadi gak ada Sekarang bisa ada Sister Don't worry Oh ini Dirasukin ya Oke oke Bangun Oh kamu Jangan Datang Tiba-tiba Kayak gitu dong Oke Berarti kita Ini hampir Keposes ya Hah Gak kebuka Oke Pintu sebelah Ditutup Pintu ini kan Iya loh Ini gue udah cek Belum ya Oh udah ini Eh Aduh Loadnya dari mana ya Oke Jangan menatap Lukisan ini ya Kalau gak mau Ulang lagi Soalnya tadi pas Awal-awal kayak Gak kenapa-napa deh Gue lupa soalnya Gue udah liat Itu atau belum Eh bentar deh Bentar-bentar Tapi gue jadi kepikiran deh Ini kan Biru-merah ya Terus si Karakter yang hantu baik Kita kan biru Eh dikunci dong Terus si Karakter hantu yang jahat Yang merah kan Waduh Ini kenapa jadi banyak Gangguan gini Ini ada Random encounter gitu ya Emang ada Jalan lain lagi Oh no Kalau diambil gelap dong No dulu deh Tapi sepertinya harus diambil Iya gak sih Oh iya Ambil 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 Triggering event Gak mati Oke Gue coba Lewat jalan lain Hah Ya ampun Oh Kayaknya emang bener Dah kemari Kita belum pernah kemari ya Oh Ada roh Bocil Oh Anak cowok ya Tolong itu sakit Tolong Mah Pah Hehehe Ah Ada apa dengan dia Jauh-jauh dari dia Semua orang akan menjadi seperti itu Tanpa terkecuali Dia bakalan bikin Suara Geraman aneh Seperti Ada yang Merobek dirinya Dan dia akan Berubah menjadi Seperti yang lain Gak punya pikiran Dan seperti Binatang liar Kita gak bisa Main lagi Barang-barang Aku sedih Apakah aku akan menjadi Seperti dia juga Tidak Aku gak mau Seperti itu Seseorang Tolong Oke Si Adik Kecil Oh Sakit Apa yang terjadi Oh ini caranya Dia berubah Jadi hantu merah Itu ya Oh Yah Gue pada apa yang ngecek Ayo kita Apa namanya Jangan ke tempat itu dulu Oke Gue Save dulu Iya Sampai sini dulu Setelah gue Cek di OBS Ternyata udah hampir Satu jam Udah lebih dikit Malah Tapi Mungkin akan Gue percepat Beberapa bagian Soalnya itu Gue malah Ketemu Adegan kematian lagi Dan Sepertinya sih Menemukan adegan kematian ini Cukup menarik ya Buat gue Jadi Bukannya gue Gak suka untuk Mati disini Tapi malah Akan gue cari-cari sih Karena Unik-unik Cara matinya gitu Dan Banyak banget Yang Aneh Gak sengaja Abis mati gitu kan Jadi ya Sepertinya gue juga akan Mencari kematian-kematian Tapi sayangnya Di kematian-kematian itu Gak dapet Achievement sih Sayang banget Padahal harusnya tuh Tetap dapet ya Ya kita tadi Ketemu satu orang lagi Yang hidup Namanya itu adalah Amber Dan kita juga baru tau Kalau nama kita itu Rose Dan Kita juga bekerja Sama-sama dia Dan di part selanjutnya Kita bakalan coba Untuk Menyelesaikan Mencoba cara Yang belum pernah Dicoba sama si Amber Mudah-mudahan Itu bisa ngebuat Kita keluar dari Mention ini Ya Thank you banget udah nonton Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax